Terkait penggeledahan di rumah Irwansyah, mungkin bisa diceritakan penggeledahan ini dalam rangka apa? Dari ini kita memulakan penggeledahan ini dalam rangka untuk menemukan alat-alat lebih tambahan terkait dengan indikan kami. Sehingga dengan alat-alat lebih tambahan tersebut dapat memperkuat dalam pemberkasan kami. Dalam penggeledahan tadi ditemukan apa saja? Kita tadi dalam peneledahan menemukan ditambahan yaitu beberapa aset-aset yang dimiliki oleh Hafiz Patur Rahman. Di antaranya apa saja? Di antaranya ada beberapa buku rekening, kemudian ada rupa sertifikat dan akte jual beli tanah atas nama Hafiz Patur Rahman. Untuk akte jual beli tanah sendiri ada berapa akte bang dan di mana itu lokasi? Tadi kita lakukan pemeriksaan ada dua lokasi, artinya ada di Jawa Barat. Kenapa melakukan penggeledahannya di kediaman Irwansa? Dikarenakan si HF ini tinggal pada saat itu meninggali rumah milik kakaknya, yaitu Irwansa. Pak Dan, ini selain penggeledahan kan juga ada penggeledahan rumah ya, milik Hafiz Patur? Bisa dijelaskan? Penggeledahan rumah ini? Terkait dengan penggeledahan rumah ini, karena kan kami selalu menyitik, menemukan bukti-bukti, baik itu di PPN, bahwa yang bersangkutan memiliki beberapa aset di wilayah Tangerang Kelatan ini. Penyitaannya di sini saja atau ada berapa lokasi? Mungkin kita akan melakukan penyitaan di dua lokasi, tempat lokasi. Di lokasi mana aja, Nam? Kocong Malik ya, di layak Kocong Malik. Dari dua lokasi ini, taksiran ini berapa, Dari? Duit yang bisa dikembalikan ke negara? Nanti kita hitung dari tim apresial kita. Oke. Untuk sementara ini penyitaan yang sudah dilakukan bisa mengembalikan uang negara seberapa banyak? Tidaknya kita pengembalian, namanya untuk pengembalian bagian negara. Dan diberita oleh si pelapor ya, dari salah satu bank, Baten Ogor. Berarti menegaskan kesejaan hingga kini HF sendiri masih menjadi DPO? HF pada saat ini masih menjadi DPO, kemudian kami minta kepada HF untuk segera menyelesaikan terkait dengan pemeriksaan yang ada di kebebasan Baten Ogor.